Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Fik Purnama Fam Kali ini kita akan membahas tentang perlakuan apa saja Yang harus dilakukan oleh peternak Di saat memasuki ayam broiler umur Masuk ke minggu ke 5 Fase yang dimana ini yang sangat-sangat paling menentukan Di masa pemilihan ayam broiler Sebelum lanjut Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar channel ini bisa berkembang Nah halo apa kabarnya semuanya pemeriksa Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Kali ini kita akan membahas tentang Perlakuan ayam broiler pada fase akhir Atau pada memasuki minggu ke 5 ya Seperti itu Perlakuan apa saja yang harus kita siapkan Untuk pemeliharaan di fase-fase akhir ini pak Fase yang sangat-sangat menentukan Fase dimana minggu-minggu yang penuh dengan Dakdik-duk Nah seperti itu Nah ini pak langsung saja pak Ayam broiler ini Umur 30 hari pak Saat ini umur 30 hari Umur 30 hari Kemarin Alhamdulillah kita nimbang Di umur 29 hari pagi pak ya Di umur 29 hari pagi itu 1,5 Seperti itu Per ekornya Untuk kematian di beberapa hari terakhir ini Agak meningkat Nah ini yang harus kita evaluasi pak Penyebab-penyebab apa saja Seperti itu Karena Kayaknya ayamnya itu sehat-sehat Cuman setelah kita evaluasi Ternyata ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ulang Contohnya Pemberian vitamin elektrolit Harus kita perbanyak Karena energinya ini yang dibutuhkan sama ayam ini Semakin meningkat Yang pertama Yang kedua Tingkat stres pada ayam semakin tinggi Dikarenakan Selain perubahan cuaca pak ya Selain perubahan cuaca Karena tingkat stresnya itu Ayam sudah mulai Besar Kepadatan kandang pun juga Sudah mulai agak-agak sesek Seperti itu Jadi Volume dalam kandang Itu juga semakin meningkat Seperti itu pak Nah ini apa saja yang harus kita siapkan Yang pertama pak Kalau saya pak ya ini Kita berbagi aja disini ya Kita berbagi Yang pertama Sesuai dengan pengalaman Beberapa hari yang lalu Di sekitar tiga hari dan itu Memang kematian agak tinggi pak Kayaknya Probiotiknya ini harus kita hentikan Kita harus Memasukkan yang namanya Vitamin anti stres pak Vitamin yang ada kadar elektrolitnya Itu yang tinggi Karena kebutuhan ayam ini Energi pak Selain kita memasukkan air gula Vitamin-vitamin yang mengandung elektrolit pun Juga kita masukkan pak Nah Ini Kepadatan Kepadatannya sangat luar biasa pak Seperti itu Hari ini Untuk Kematian Itu sudah mulai berkurang pak Saya itu kalau sudah Kematian per hari Di atas 10 ekor itu sudah Pusing pak ini pak Kecuali kalau ayam sakit pak ya Ini ayam sehat-sehat Ayam sehat Tapi tiba-tiba mati gitu Nah matinya itu bukan karena stres Gitu Matinya itu kayak gimana ya Mati tengkur biasa Seperti itu aja Tiba-tiba mati gitu Kayak lemes gitu Nah gitu Kayak lemes gitu Jadi Kalau menurut asumsi saya Mungkin Penyebabnya Ya karena energinya yang dibutuhkan Sama ayam ini kurang Seperti itu Jadi kita harus memasukkan Asupan energi lain Selain dari energi Yang diciptakan dari pakan Kita juga memasukkan energi yang Dari air minum pak Contoh untuk vitamin Yang ada kandungan elektroliknya Seperti itu Nah Insya Allah ini nanti Kita perkirakan pak Yang umur 35 hari Hari kita sudah Mulai panen Seperti itu Kayaknya juga punya teman-teman Semuanya pun juga sudah Mulai pada panen Seperti itu Kipas 24 jam Mulai dari umur 25 Menyala full pak 24 jam Gak pernah berhenti kipas Karena Kita membutuhkan Banyak oksigen ya Nah ini pak Ayamnya Ayamnya Sihat-sihat Cuman terkadang Nah anehnya gini pak Kalau siang hari ini Gak ada yang mati Ayam ini Ayam ini kalau siang hari Itu Gak ada yang mati pak Matinya itu pas Pagi hari Seperti itu Malam hari Dan pagi hari Pagi ya sekitar jam 4 Jam 3 pagi Seperti itu Apa memang faktor cuaca yang sangat dingin Mbak ya Seperti itu Itu pun juga bisa saja terjadi Sehingga ayam itu Pergerakannya kurang maksimal Gitu Kalau cuaca faktornya Sangat dingin sekali Ayam Enggan untuk makan Apalagi minum Seperti itu Nah Energi yang dibutuhkan untuk Ayam Pas pada waktu Saat itu Itu sangat berkurang sekali Kita kedatangan tamu pak Untuk periode ini Ini teman-teman Kalau Kalau bilang itu Rajanya ayam broiler pak Ini dia Ini dia Nah ini Nah Nah ini Mana ini Nah itu Nah itu Sana itu Ya semoga saja Periode ini Bisa Seperti apa yang Dia harapkan pak ya Kita doanya Seperti itu Nah untuk probiotik Sengaja kita hentikan pak ya Itu kita memasukkan Vitamin Nah seperti ini pak Vitaminnya pak Kita naik ke atas Nah Itu pak vitaminnya Sudah habis dua itu Nopstress Itu saya pakai Pagi hari Sama sore pak Itu Artinya pagi sampai sore Sore pun juga Sampai malam Kalau Probiotiknya Saya hentikan Saya kasih nopstress itu juga Seperti itu Vitamin antistress Kandungan elektrolitnya Sangat tinggi Juga yang ini pak Yang satu ini Biofit A ini Ini khusus untuk ayam besar ya Untuk ini Meningkatkan fungsi Kekebalan tubuh Nah Mengurangi Stres Oksidatif Itu apa itu pak Seperti itu Tampak dari atas Ini pak Nah Seperti itu Semoga Di periode ini Seperti apa yang kita harapkan pak ya Minta doanya ini Untuk teman-teman semuanya Demikian pak ya Upload video dari saya Semoga bermanfaat Dan Tidak niat untuk menggurui Kita hanya Bisa berbagi pengalaman Seperti itu Oh iya pak Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar channel ini bisa berkembang Seperti itu Terima kasih Semoga yang menonton Mendapatkan keberkahan Dan semoga Yang membagikan ini juga Bisa menjadikan Jariah pak ya Amin ya Rebal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh